selamat menikmati game dengan tipologi Obtain kita akan coba play dulu gamenya jadi untuk game Obtain ini target utamanya adalah karakter mendapatkan suatu benda tapi kita tidak akan lihat kesana kita akan coba lihat dari sisi zombie yang mengejar karakter ini musuhnya ada zombie yang bergerak menuju ke karakter dan ini kalau karakternya kita geser ini bisa saya geser anda bisa lihat bahwa si zombie ini dia mencoba mengejar dari karakter ini tidak semua zombie mengejar karakter hanya satu saja yang lain tidak bereaksi mereka bergerak burus tapi kalau yang satu ini dia mengikuti karakter berputar mengikuti karakter nah kenapa bisa seperti itu kita akan coba lihat script di dalam zombie yang ini perbedaan zombie yang ini dengan zombie yang lain kalau di zombie yang lain itu hanya ada komponen animator saja tapi kalau di zombie yang ini dia ada satu script namanya look at ya kalau dalam scriptnya ini adalah vektor 3 look at kalau saya tidak salah jadi look at itu artinya dia melihat sebuah objek dia akan fokus kepada sebuah objek disini dan kebetulan objek yang dilihat adalah karakter artinya kalau kita akan coba membuat satu buah objek lain disini kecil banget ya ini saya gedein deh kelihatan waduh enak kan ini bentuknya ih susah saya samain pasisinya dengan karakter aja ini karakter tuh disini saya copy komponen kemudian kubusnya saya paste komponen value nah dia akan muncul disini biar gampang nah nanti si si zombie ini akan kita paksa dia melihat kubus saya drag kesini aduh gak bisa ya karena dia pakai karakter controller gak apa-apa di kubusnya kita kasih komponen karakter controller agak agak maksa memang tapi bisa kok harusnya nah kayak gini ini di kubus ada karakter controller coba kita play lagi dan kita tidak play sebagai ini ya tidak play sebagai di game tapi sebagai scene aja nah kita lihat maka si zombie ini akan mengikuti kubus jadi sebetulnya secara umum tidak ada apa ya tidak ada niat zombie untuk ngejar player sebetulnya tapi dia akan mengejar siapapun yang kebetulan variablenya ada harus di dialog add gitu secara default animasi yang zombie ini memang animasinya jalan terus ke depan hanya saja arahnya yang bisa diputar tergantung dengan karakter jadi karakternya pergi kemana ya dia mengikuti karakter bukan benar-benar zombie nya pengen ngejar karakter sih sebetulnya cuman ada script look at yang membuat dia akan terus melihat si karakter ini adalah contoh paling sederhana dalam animasi apa dalam mekanisme chase ya pengejaran karena hanya ada satu fungsi disini fungsi look at saja artinya zombie nya sebenarnya bergerak lurus tapi karena ada look at dan karakternya bergerak-bergerak nah dia akan seolah-olah mengejar karakter di script yang lebih advanced itu ada script khusus untuk artificial intelligence untuk memastikan agar si musuhnya bisa mengejar karakter berdasarkan obstacle yang ada disini contoh kalau misalkan disini karena hanya ada subscribe ya tidak ada obstacle kalau saya masukin si kubus ini ke rumah tembus ke rumah karena di rumahnya tidak ada collider maka seharusnya si zombie pun tidak tahu kalau ini rumah dia pokoknya akan ngejar lurus saja dia akan ngejar tembus ke rumah tidak akan memiliki fungsi untuk memutari rumah untuk mengejar kubusnya karena belum ada script nya memang nah kayak gini jadi ini basic basic awalnya adalah mengejar karakter dalam bentuk garis lurus dan nanti advance nya anda nanti bisa explore bagaimana agar pengajaran itu tidak tidak tembus atau tidak garis lurus seperti ini tapi mulai memutari objek sekitar yang sudah ada baik kira-kira itu dulu video yang dapat saya sampaikan hari ini terima kasih banyak atas perhatiannya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati